Dari bentuk bangunannya saja, perpustakaan pusat Universitas Indonesia sangatlah mencolop. Arsitekturnya berbeda jauh dari arsitektur bangunan lainnya di kampus yang terletak di Depok, Jawa Barat ini. Desain interiornya pun sangat modern. Banyak plasma yang tertempel di dinding, begitu juga tulisan-tulisan yang artinya baca dari berbagai negara. Ya, sebetulnya konsep bangunan ini, sebetulnya atau nama. Nama bangunan ini kita beri nama Crystal of Knowledge. Bisa dijelaskan apa itu? Jadi sebetulnya perpustakaan itu adalah tempat untuk, tadi sudah saya sampaikan, perkembangan ilmu. Jadi di sini, seditas akademik itu mencari pengetahuan atau informasi, kemudian mengolah pengetahuan atau informasi itu sendiri untuk menciptakan informasi baru atau ilmu baru. Sehingga ilmu itu terus, tak lama mengerucut, jadi yang terbaik. Bangunan dengan luas 3.000 meter persegi ini memiliki jutaan koleksi buku. Semuanya tersusun rapi di rak yang terletak di lantai 2, 3, dan 4. Di masing-masing lantai tersedia puluhan meja untuk belajar atau hanya sekedar membaca saja. Selain buku, pihak perpustakaan kini memfokuskan untuk menambah koleksi sumber elektronik. Untuk memudahkan peminjaman buku, prosesnya dilakukan dengan bantuan komputer. Selain mahasiswa UI, mahasiswa non-UI bisa membawa pulang buku dengan ketentuan yang berlaku. Sebetulnya mahasiswa non-UI pun punya kesempatan. Kita punya konsep atau punya program namanya interlibrary law, pinjam antar perpustakaan. Jadi sebetulnya kalau mahasiswa non-UI misalnya dari universitas lain mau pinjam, hilang pada kepala perpustakaan universitasnya, kemudian biasa ya mereka akan membunuhi kita. Salah satu ruangan yang paling banyak dikunjungi mahasiswa adalah ruang komputer dengan fasilitas internet. Meski ada 400 unit komputer tersedia, pengunjung seringkali harus antri untuk menggunakan komputer di ruangan ini. Terlepas dari segala kecanggihan, para mahasiswa masih saja mengeluhkan adanya sejumlah hambatan. Nah, bagi Anda yang penasaran seperti apa perpustakaan UI yang baru, jam operasionalnya mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam, Senin sampai Minggu.